Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang FBB dan KPK Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya Tentukan FBB dan KPK dari 24 dan 30 Sebelum kita mengerjakan Perlu kita ketahui tentang bilangan prima ya Terlebih dahulu Bilangan prima adalah bilangan Yang habis dibagi oleh 1 dan juga dirinya sendiri Jadi yang termasuk dalam bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Bilangan-bilangan ini Hanya bisa dibagi 1 dan juga dirinya sendiri Misalkan 5 5 hanya bisa dibagi 1 Habis ya, ini maksudnya habis dibagi 1 Dan juga habis dibagi 5 Itu sendiri Baik, kita akan mulai mengerjakan FBB dan KPK dari 24 dan 30 Cara yang kita pakai adalah cara Tabel Bagaimana sih cara tabel? Seperti ini Kita buat terlebih dahulu tabelnya Kita buat terlebih dahulu tabelnya Di sini 24 Di sini 30 Lalu di sini tempat Pembaginya ya Jadi misalkan pertama 24 kita bagi dengan bilangan prima Kita bagi 2 24 dibagi 2 sama dengan 12 12 30 dibagi 2 sama dengan 15 Karena 24 bisa dibagi 2 dan 30 juga bisa dibagi 2 Maka 2nya kita lingkari Ya, kalau dua-duanya bisa dibagi 2 Maka Atau dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama Berarti kita lingkari Lanjut, kita bagi berapa lagi? Kita bagi 3 12 dibagi 3 sama dengan 4 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 5 Karena keduanya bisa dibagi 3 Maka 3nya kita lingkari 12 bisa dibagi 3 15 bisa dibagi 3 Maka 3nya kita beri tanda lingkaran Terus Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 5 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa Kalau tidak bisa, tetap kita beri Kita tulis tetap 5 Jadi, tidak perlu diberi lingkaran Karena yang hanya bisa dibagi 2 Hanya 4 5 tidak bisa Lanjut Perlu diketahui juga Untuk mengerjakan soal tabel Hasil akhirnya yang ini harus 1 Yang ini juga harus 1 Kita bagi 2 lagi 2 dibagi 2 sama dengan 1 5 dibagi 2 tidak bisa Tetap kita tulis 5 Karena yang ini sudah 1 Yang ini belum Jadi, kita bagi berapa? Kita bagi 5 1 dibagi 5 sama dengan 1 Tidak bisa ya Terus, 5 dibagi 5 sama dengan 1 Karena hasil akhirnya sudah 1 dan 1 Maka cara mengerjakannya sudah selesai Lalu, untuk FPB-nya yang mana? Untuk FPB yang dilingkari saja yang ini Jadi, kita kalikan 2 dikalikan 3 Sama dengan 6 Jadi, FPB dari 24 dan 30 sama dengan 6 Lanjut untuk KPK-nya Lalu, untuk KPK-nya Kita kalikan seluruhnya ini Dimulai dari 2 ini ya Kita tulis Jadi, ini adalah KPK KPK-nya Ini 2 Dikalikan 3 Dikalikan 2 Dikalikan 2 Dikalikan 5 Atau, jika kita tulis seperti ini 2-nya ada 1, 2, 3 Jadi, 2 pangkat 3 Dikalikan 3-nya 1 Dikalikan 5 Sama dengan berapa ini? 2 pangkat 3 kan sama dengan 8 Dikalikan 3 Dikalikan 5 8 dikalikan 3 Sama dengan 24 Dikalikan 5 24 dikalikan 5 Kita hitung di sini ya 4 dikalikan 5 Sama dengan 20 2 dikalikan 5 Sama dengan 10 Ditambah 2 Sama dengan 12 Jadi, 24 dikalikan 5 Sama dengan 120 Jadi, KPK dari 24 Dan 30 Sama dengan 120 Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang FBB dan KPK Biar lebih mudah Mari kita langsung ke contohnya Perhatikan di sini contohnya Tentukan FBB dan KPK Dari 24 dan 36 Sebelum mengerjakan Perlu kita ketahui tentang Bilangan prima Bilangan prima adalah Bilangan yang habis dibagi 1 Dan juga dirinya sendiri Jadi, yang termasuk bilangan prima adalah 2 3 5 7 11 13 Dan seterusnya Kenapa disebut bilangan prima Kita ambil contoh 5 5 hanya bisa dibagi 1 Dan juga dirinya sendiri Maksudnya dibagi habis ya Jadi, 5 itu hanya bisa dibagi 1 Dan juga 5 Baik Kita akan mengerjakan Untuk mencari FBB dan KPK Dari 24 dan 36 Cara yang akan kita pakai adalah Cara tabel Jadi, kita buat terlebih dahulu Tabelnya Seperti ini Di sini 24 Di sini 36 Di sini nanti Yang Pembaginya ya Jadi, kita mulai Dibagi berapa Kita gunakan bilangan prima Dari yang terkecil dulu Kita bagi 2 24 dibagi 2 Sama dengan 12 36 dibagi 2 Sama dengan 18 Karena Keduanya bisa dibagi 2 24 bisa dibagi 2 36 bisa dibagi 2 Maka, 2nya kita beri tanda lingkaran Seperti ini Lanjut sekarang Karena yang atas sudah Sekarang yang ini Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2 lagi 12 dibagi 2 Sama dengan 6 18 Dibagi 2 Sama dengan 9 Karena Keduanya Bisa dibagi 2 12 bisa dibagi 2 18 bisa dibagi 2 Maka, 2 yang ini Kita beri tanda lingkaran juga Lanjut ya Kita bagi berapa? Kita bagi 3 6 dibagi 3 Sama dengan 2 9 dibagi 3 Sama dengan 3 Karena Keduanya bisa dibagi 3 6 bisa dibagi 3 9 bisa dibagi 3 Maka, 3nya kita beri tanda Lingkaran Mengerti? Oh ya, sebelumnya Syarat untuk mengerjakan FBP dan KPK Untuk cara yang ini Hasil akhirnya Yang ini harus 1 Yang ini juga harus 1 Lanjut berarti Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2 2 Dibagi 2 Sama dengan 1 3 dibagi 2 Apakah bisa? Tidak bisa Kalau tidak bisa Tetap kita tulis 3 Karena yang ini sudah 1 Kita harus Ini Kita jadikan 1 juga Jadi kita bagi 3 Kalau Keduanya Tidak bisa dibagi Bilangan yang sama Tidak perlu Kita beri tanda lingkaran 1 dibagi 3 Tidak bisa ya Tetap kita tulis 1 3 dibagi 3 Sama dengan 1 Ini Yang bisa dibagi 3 Cuma 3 ini Jadi Tidak perlu Kita beri tanda lingkaran Lalu bagaimana FPP dan KPKnya Untuk FPP Itu Semua ini Yang kita beri tanda lingkaran Kita kalikan ya Jadi Dimulai dari 2 Dikalikan 2 Dikalikan 3 2 Dikalikan 2 Sama dengan 4 4 Dikalikan 3 Sama dengan 12 Jadi FPP dari 24 Dan 36 Sama dengan 12 Mengerti? Lanjut ya Untuk KPK Untuk KPK Kita hitung semuanya ini Jadi Mulai dari atas Sampai bawah ini Kita kalikan Ya Jadi 2 Dikalikan 2 Dikalikan 3 Dikalikan 2 Dikalikan 3 Atau Kalau kita tulis 2 Ada berapa duanya? 1, 2, 3 Jadi 2 pangkat 3 Dikalikan 3 3-nya ada 1, 2 3 pangkat 2 2 pangkat 3 Sama dengan 8 Dikalikan 3 Pangkat 2 Sama dengan 9 Jadi 8 Dikalikan 9 Sama dengan 72 Jadi KPK Dari 24 Dan 36 Sama dengan 72 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya